Gereja Ismail di Alor dibangun atas inisiatif warga muslim Kerekunan antarumat beragama di Alor sudah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu Tak heran jika pemeluk agama muslim ikut membangun gereja dan warga Kristen membantu mendirikan masjid Bahkan di salah satu desa ada gereja Ismail yang dibangun atas inisiatif warga muslim Ketika bunyi lonceng gereja terdengar di penjuru kampung Ilewe desa Alila Timur Sejumlah warga tampak berjalan menuju gereja Ismail yang berada di tengah desa Nama Ismail bukanlah nama yang lasing untuk sebuah gereja Tetapi menurut sesepuh kampung dan pengurus gereja Nama itu diambil dari orang muslim yang mendirikan rumah ibadah umat kristiani itu Ahmad Karim Alen sesepuh kampung yang diperkirakan berusia 100 tahun Masih ingat ketika gereja dibangun dengan inisiatif warga yang beragama Islam Dulu mereka dari gunung lalu pindah ke bawah karena tidak ada air Dan tidak pernah ke gereja karena tidak ada gereja Maka bangunlah gereja oleh keluarga muslim Dia menjelaskan warga di desa itu berasal dari satu keluarga Ketika agama masuk ke alur Sebagian besar anggotanya memilih masuk Islam Sementara lainnya memeluk Kristen Awalnya pembangunan gereja tidak memenuhi syarat Karena hanya ada empat kepala keluarga yang beragama Kristen Tetapi kemudian beberapa orang Islam mengajukan diri Agar namanya dicantumkan dalam daftar tersebut Empat keluarga Kristen dan Islam di depan gereja Ismail Umat Islam berkeinginan membangun gereja disini Agar empat keluarga yang beragama Kristen bisa pergi ke gereja Tetapi tidak masuk dalam persyaratan untuk dimasukkan ke wilayah kepandetaan Jadi beberapa orang muslim memasukkan nama mereka ke daftar Yang mengajukan izin pembangunan gereja Jelas penanggung jawab gereja Ismail pedeta Mesa Lobanbil Salah satu yang mendukung pembangunan gereja adalah keluarga Imam Masjid Darul Falak Dalam lubang kakaknya Ismail yang melakukan pembangunan gereja Dan gereja kemudian diberi nama Ismail Ketika selesai dibangun pada tahun 1949 Beberapa bagian gereja hancur ketika gempa besar terjadi di Alor pada tahun 1991 lalu Begitu pulau dua masjid yang ada di kampung Ilewe ini Kemudian warga saling membantu membangun kembali Dan merenovasi rumah ibadah yang rusak itu Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Dan Tuhan memberkati kita semua Terima kasih